Hai Sotker, selamat bersama kembali bagaimana kabar kalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan menyaksikan seorang perempuan cantik kaya raya yang sangat terobsesi dengan seorang pria. Dan karena hal itu, ia nekat melakukan cara apapun agar bisa selamanya bersama, bahkan memberikan seluruhnya jika kesempatan telah tiba. Ini filmnya, film You Get Me yang disutradarai oleh Brent Boneckers dan telah rilis pada tahun 2017. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel Celebrity. Ehm, Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro Hajar Di awal Sot, kita melihat seorang pria bernama Tyler sedang mendatangi rumah kekasihnya yang bernama Ellie. Di sana mereka sempat bercumbu lalu lanjut senam di sekolah. Setelahnya, Tyler dan Ellie menemui temannya yang bernama Gil untuk mengajaknya mendatangi sebuah pesta sebentar malam. Dan sekarang, Sot, mereka bertiga kini sudah berangkat di pesta tersebut. Di sana mereka bertemu dengan teman-teman sekolahnya setelah beberapa saat di pesta, dimana saat Ellie sedang ngobrol dengan teman-teman perempuannya, sementara Tyler dengan Gil berada di tempat yang berbeda, tiba-tiba saja melihat Ellie sedang digendong laki-laki lain. Melihat kejadian itu, Tyler tentunya merasa cemburu melihat kekasihnya digendong pria lain. Ia pun langsung mendekati mereka, lalu di sini Ellie memberitahu Tyler jika orang tersebut adalah teman lamanya saat berada di Francisco. Pada saat Ellie selesai menjelaskan semuanya, Sot, ia pun menyuruh Tyler untuk mengambil sekelas bir. Tetapi, pada saat Tyler menuangkan bir tersebut, lagi-lagi pria yang telah menggoda Ellie itu menghampirnya, lalu memberitahu Tyler perihal masa lalu Ellie saat masih tinggal di Francisco, dimana dulunya Ellie adalah seorang bintang yang sangat seksi dalam kurung wanita kupu-kupu malam. Nah, setelah mendengar hal itu, Sot, Tyler langsung merasa kecewa dengan Ellie, lalu mendatanginya untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelahnya, Tyler langsung meninggalkan pesta tersebut, dan ternyata dibawa ia bertemu dengan perempuan cantik kaya raya bernama Holly, dimana Holly ini adalah seorang perempuan yang kesepian, dan karena Tyler juga baru saja dilanda kekecewaan, akhirnya mereka berdua pun kenalan sambil tatap menatap dengan penuh maksud. Tak lama setelahnya, Holly pun langsung mengajak Tyler ke suatu tempat. Ternyata, Holly membawa Tyler pada sebuah klub malam, lalu di sana mereka berpesta sambil mabuk-mabukan. Setelahnya, Holly dan Tyler lanjut menanam jagung pada sebuah ruangan, sementara Ellie juga masih bercandaria dengan teman-temannya di pesta sebelumnya. Nah, kesokan harinya di South, dimana Tyler sudah sadar dan langsung merasa heran, karena ia berada pada sebuah tempat yang sangat megah dan indah, yang berada tepat di atas bukit, dan ternyata tempat ini adalah rumah Holly itu sendiri. Setelah Tyler berkeliling meresapi keindahan, ia pun lanjut mencari Holly, dan menemukannya pada sebuah ruangan yang sementara menyusun beberapa foto miliknya. Lalu South, di sini mereka duduk berdua sambil Tyler menanyakan orang tua Holly. Holly pun memberitahunya jika ayahnya telah meninggal, dan ia hanya tinggal dengan ibu tirinya yang bernama Sophia. Tetapi sangat sibuk di luar kota. Nah, setelah mereka duduk sejenak, Holly pun mengajak Tyler untuk menikmati suasana di luar. Setelah menikmati suasana di luar, lanjut ke dalam, Tyler langsung mengangkat Holly masuk ke dalam kamar untuk menanam jagung. Malam hari yang di South, mereka lanjut berenang, dan setelah merasa kedinginan, kini Holly yang mengajak Tyler masuk ke dalam kamar untuk segera menancapkan jagungnya. Setelah menanam, Holly pun tidur terlebih dahulu, sementara Tyler masih melek, lalu bangun untuk siap-siap kembali ke rumahnya. Karena merasa ini sudah berlebihan, tetapi pada saat dia ingin segera pergi, tiba-tiba Holly terbangun dengan raut wajah yang kurang bagus, karena ia tidak kerela Tyler meninggalkan dirinya begitu saja. Tetapi karena Tyler memang ngotot untuk pulang ke rumahnya, ia pun meninggalkan Holly sendirian. Sesampainya di Rumah Nisot, Tyler langsung mengingat Ellie karena sebenarnya ia sangat mencintainya, begitu pun dengan Ellie yang sangat mencintai Tyler. Dan karena Tyler sudah tidak sanggup menahan rindu, ia pun menghubungi Ellie guna untuk menemuinya esok pagi. Esok pagi pun tiba, benar saja Taylor datang ke rumah Ellie tak lama. Setelahnya, Ellie pun keluar lalu memberitahu Tyler yang sebenarnya jika dirinya memang bukan perempuan baik-baik pada saat tinggal di Francisco. Dan karena hal itulah, Ellie memutuskan untuk pindah sekolah ke sini agar bisa menjadi perempuan yang lebih baik. Mendengar hal itu, so Taylor tentunya makin salut dan sayang, hingga pada akhirnya mereka kembali baikan dan langsung, hmmm. Kesokan harinya, di mana Taylor dan Ellie sudah masuk sekolah setelah libur akhir pekan. Di sana mereka saling sapa dengan teman-temannya. Setelah itu, Taylor masuk ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada murid baru dan ternyata itu adalah Holly. Tentunya Taylor melihat kedatangan Holly langsung heran karena mulai merasa ada yang aneh dengan Holly. Bahkan pada saat masuk ke dalam kelas out, Holly langsung duduk di samping Taylor lalu memunculkan gerakan-gerakan menggoda. Layaknya kode ajakan, sedangkan Taylor melihat Holly yang semakin bertingkah aneh. Tentunya sedikit acu, apalagi ya tidak ingin mengecewakan Ellie lagi. Pada saat jam istilah telah tiba nisot, di mana Taylor, Ellie, dan Gil ditemani dengan temannya yang bernama Lydia ngobrol bersama di luar kelas. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Holly datang dengan so akrab join dengan mereka. Tetapi karena Ellie dan teman-temannya adalah orang yang ramah, mereka pun menerima Holly sebagai seorang teman. Dan tentunya kehadiran Holly ini membuat Taylor merasa terganggu, karena jangan sampai Holly menceritakan semuanya kepada Ellie perihal hubungannya dengan Taylor sebelumnya. Selanjutnya, pada saat Ellie, Gil, dan Lydia telah pulang, Taylor terkejut melihat pesan Holly yang sedang menunggunya di ruang belakang karena merasa penasaran, Tyler pun menuju ke sana. Ternyata sot, Holly menunggu Taylor di ruang belakang karena ingin sekali ditanami jagung, tetapi disini Taylor menolak karena menganggap ini adalah kesalahan besar. Tetapi disini Holly terus berusaha menggodah Taylor. Untung saja, Taylor selalu mempunyai alasan penolakan hingga penanaman itu tidak terjadi dan hal itu membuat Holly sangat marah. Disinilah sot, Taylor mulai menyadari jika Holly sangat terobsesi dengan dirinya. Kesokan harinya, sot, Taylor, Ellie, dan Gil jalan-jalan ke pantai. Di sisi lain, mereka juga mengajak Holly karena sudah menganggap teman dekatnya. Setelah di pantai, Ellie mengajak Holly menginap di rumahnya. Di sisi lain, Taylor merasa khawatir karena jangan sampai Holly melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Ellie. Kesokan harinya, di sekolah, Ellie bertemu dengan Lydia lalu disini Lydia mengingatkan Ellie untuk lebih berhati-hati dengan Holly karena ia curiga dan merasa ada keanehan dengan dirinya tetapi Ellie merasa jika Holly adalah perempuan yang baik. Setelah nyanyi sot, Ellie dan Lydia duduk bersama sambil menunggu jam pembelajaran dimulai. Berselang beberapa saat, tiba-tiba saja Holly datang membawakan mereka minuman. Lydia pun langsung mencicipinya dan apa yang terjadi. Ternyata Holly telah menaruh racun pada minuman itu untung saja Ellie tidak sempat meminumnya. Pada saat Lydia dilarikan ke rumah sakit di belakang, Taylor mulai merasa ketakutan apa rencana Holly ke depannya karena dirinya sangat yakin jika itu semua terjadi karena perbuatan Holly. Nah, malam harinya di rumah ternyata kita melihat Holly sedang duduk di depan sesajian sambil mengelus-elus foto Tyler yang ia curi pada saat menginap di rumah Ellie dan disini sudah sangat jelas jika Holly adalah seorang psikopit yang setiap saat ingin merasakan tusukan jagung Tyler. Pada saat esok hari tiba dimana saat Taylor baru saja bangun dari tidurnya tiba-tiba ia mendengar suara Holly dari arah ruang makan karena penasaran Tyler pun pergi mengeceknya dan benar saja Tyler melihat Holly yang sementara bermain dengan adik perempuannya lalu ia langsung menariknya keluar rumah. Karena Taylor mendorongnya begitu saja disini jiwa Holly pun semakin sakit hingga pada malam harinya Holly mendatangi rumah Ellie lalu menyekapnya disana. Sementara Taylor sedang mencari tahu perihal Holly di internet dan ia terkejut melihat fakta yang sebenarnya dimana Holly adalah perempuan yang mempunyai kelainan mental dalam artian selalu ingin ditanami. Tak lama setelahnya nih so tiba-tiba Taylor kembali terkejut karena melihat pesan waktu dari Holly dimana ia sedang menyekap Ellie di rumahnya tanpa berpikir panjang Taylor pun langsung berangkat ke sana. Ternyata disana Holly mengikat Ellie pada sebuah kursi lalu menutup mulutnya menggunakan latban setelahnya ia keluar mencari tali untuk segera menggantungnya tetapi pada saat Holly keluar kebetulan ibu tirinya baru saja datang dari luar kota dan langsung mendengar jeritan Ellie. Setelah membunuh ibu tirinya Shot, Holly lanjut melakukan ritual di ruang rahasia miliknya di sisi lain Taylor juga sudah sampai dan langsung masuk mencari Ellie tetapi ia sama sekali tidak menemukannya kecuali menemukan fotonya dengan Ellie yang sedang menempel pada sesajian. Setelah melihat itu Taylor lanjut mencari Ellie tetapi ia malah menemukan Holly yang berdiri tepat di hadapannya Taylor pun langsung mempertanyakan keberadaan Ellie tetapi Holly malah senyum menyebalkan dan di waktu yang sama tiba-tiba Taylor merasakan tetesan darah dari atas yang mengenai wajahnya. Ternyata Holly telah menggantung Ellie melihat hal itu Taylor langsung menurunkannya dan beruntung Ellie masih hidup melihat Ellie masih hidup Holly langsung bergegas mengambil senjata dan pada saat itulah Tyler mengambil kesempatan untuk segera membawa Ellie keluar tetapi sayang Holly menghadangnya menggunakan pistol dan di waktu yang sama Scott Gil datang untuk menolong mereka tetapi sayang Holly mengenai selangkangan Tyler sementara Ellie yang masih sempat mengambil besi bisbol langsung menusuk Holly hingga tewas di akhir ceritanya so Tyler selamat dan hidup bahagia dengan Ellie cerita Chaps pun selesai nah kira-kira apa yang bisa kita petik dari film ini tulis di kolom komentar selamat bersua kembali selamat menikmati selamat menikmati